Kita benar-benar mempersiapkan untuk kejualan U17. Dibantau Erik Thohir, ribuan pemain muda ingin ikuti seleksi masuk tim Nas Indonesia. Kita umum PSSI Erik Thohir meninjau langsung proses seleksi pemain Indonesia U17 di Stadion Atletik Jaga Baring Sports City Palembang. Kota Palembang sendiri menjadi salah satu kota penyelenggara seleksi pemain tim Nas U17 dan 12 kota yang ada di Indonesia, di mana total ada 126 pesepak bola muda yang mengikuti seleksi. Dalam hal ini, Erik Thohir menilai proses seleksi ini tidak hanya untuk memperkuat tim Nas U17, namun seleksi ini menjadi wadah untuk mencari bibit pesepak bola muda berbakat di tanah air secara berkesinambungan. PSSI juga memastikan kedepannya akan secara serius membina pesepak bola muda di tanah air, salah satunya dengan program Elite Pro Academy. Nantinya selain Palembang, seleksi tim Nas Indonesia U17 juga akan digelar di Bandung, Kianjar, Tangerang, Samarinda, Jakarta, Solo, Martapura, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar. Sementara itu, seleksi tim Nas Indonesia U17 di 12 wilayah disebutkan diminati oleh ribuan pemain muda. Contohnya di Gianjar, yang bakal diikuti oleh 3.000 pesepak bola. Namun, PSSI sebelumnya telah memasang kriteria tinggi untuk para pemain agar bisa lolos. Kita sudah sampaikan di sini bukan hanya kemampuan individu, namun lebih ke pemain memahami taktik serta transisi dalam bertahan maupun menyerang. Jadi semua pemain ada peluang, tidak ada titip-titipan, kita hanya melihat kualitas di lapangan. Tidak peduli agamanya, anak siapa, semuanya kita beri kesempatan. Terang Bima Sakti Sementara itu, tahapan seleksi pemain dari 12 daerah seluruh Indonesia ini akan diumumkan di akhir Juli 2023, sebelum akhirnya bergabung bersama 34 pemain yang telah terlebih dahulu training center di ibu kota negara. Deretan negara yang perlu diwaspadai Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Nans Indonesia Senior akan segera menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dari putaran pertama, yakni pada Oktober 2023 mendatang. Rendahnya peringkat FIFA yang saat ini di squad Garuda, membuat tim Aswan Sintayong tersebut harus memulai pertarungan dari babak paling awal di zona Asia. Melasih data dari lama TheALC.com di kawasan Asia pada kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 18 negara. Dalam kastanya, peringkat dari negara tersebut terbagi dua jenis, yakni negara dengan posisi unggulan dan non-unggulan. Sementara Indonesia sendiri di kawasan Asia termasuk posisi unggulan. Walah hasil dari posisi itu, squad Asnawi, Makualam, dan kawan-kawan nantinya akan melawan tiga negara yang berasal dari kawasan ASEAN. Dan berikut ini negara yang perlu diwaspadai oleh Sintayong. Negara yang pertama adalah Laos. Laos saat ini diperingkat ke 188 dunia di daftar FIFA. Jika memang benar Indonesia akan bertemu Laos di awal putaran kualifikasi, maka peluang menang pun cukup besar. Terlebih dalam sejarah pertemuannya, squad Garuda lebih unggul. Namun dengan perkembangannya saat ini, kita tidak boleh menganggap enteng Laos karena beberapa lini sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Negara selanjutnya di kawasan ASEAN yang bisa jadi ganjalan bagi tim Nas Indonesia adalah tim Nas Thailand. Tentunya, publik masih ingat duel panas di laga final SEA Games 2023 kemarin. Bisa saja duel panas terulang lagi jika tim Nas kita berhadapan lagi dengan tim Nas Thailand untuk menampu tiket ke Piala Dunia. Selanjutnya adalah tim Nas Malaysia, di mana squad Haribo Malaya ini memang sudah jadi musuh pembuyutan bagi squad Garuda sejak dulu. Akan menjadi laga sengit jika kedua tim Nas ini berhadapan di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Disandingkan geladang Tottenham, talenta muda Indonesia buat rekas tim cemburu. Akun Twitter pencari bakat Eropa EK Scouting membuat utas terkait Marcelino Ferdinand. Geladang berusia 18 tahun ini pun diagap pemain bertalenta dari Indonesia. Dalam ulasannya yang disebutkan bahwa Marcel saat ini bermain di KMS KDNZ, harga pasarannya pun dibeberkan mencapai 300 ribu euro. Menariknya, gaya bermain mantan para Seibaya Surabaya ini disebut mirip geladang baru Tottenham Hotspur, James Madison. Lebih lanjut, akun tersebut membeberkan gaya bermain Marcelino yang banyak terlibat dengan umpang, bisa membawa bola, serta suka membantu pertahanan. Geladang berusia 18 tahun ini pun juga disebut masih bisa mengembangkan permainannya agar lebih baik. Disisipkan juga beberapa video ketika Marcel bermain untuk tim Nas Indonesia ketika Seagames dan berhasil menyambut medali embas kemarin. Sotak postingan itu pun langsung mendapatkan banjiran komentar dari netizen Indonesia. Warganet pun banyak memberikan pujian. Sementara itu, pas ke melebarkan sayap di Belgia, dukungan pun menggalir deras kepada Marcelino Ferdinand. Rupanya hal ini membuat pemain KMS KDZ lainnya cemburu karena netizen Indonesia hanya dukung wonderkid tim Nas Indonesia ini. Hal itu pun diungkapkan langsung oleh salah satu pemain senior klub asal Belgia, Steve The Ryder. Menurut Steve The Ryder, netizen Indonesia umumnya aktif pembela KMS KDZ di media sosial. Namun mereka hanya mendukung pemain asal Indonesia saja, bukan semua pemain. Menanggapi hal tersebut, Marcel pun lantas mengungkapkan bahwa seharusnya para netizen Indonesia mendukung semua pemain KMS KDZ. Lebih dari itu, pemain yang sudah mencatatkan 14 caps bersama tim Nas Indonesia ini pun mengungkapkan bahwa KMS KDZ kini memiliki bateri pemain yang baik. Saat ini, Marcelino sendiri tengah menjalani latihan prabusim di Belanda bersama klubnya. Dan tak hanya itu, ia juga berkesempatan untuk melakukan uji coba melawan Elsie Groningen dan Elsie Evans.